Saya percaya sekali ibu adalah pembuka jalan kita, doa ibu itu memudahkan semua urusan dan menurut saya kunci yang sering terlewatkan dari apa yang kita jalani selama ini adalah bagaimana kita menempatkan ibu kita. Rasulullah menyebut tiga kali ketika ditanya dan menurut saya kita semua saya selalu dalam hal-hal yang mendasar itu akan selalu konsultasi bicara dengan ibu. Selamat datang dan terima kasih Pak Gubernur, sama-sama Mas Ipoh juga tadi sudah mendahului, kita perkenalkan dulu ini Majelis Taklim dimulai tahun 1999, tahun 1999 waktu Presidennya Mbak Mega. Dan sekarang setiap bulan begini, minggu kedua kurang lebih seperti ini dan walaupun dulu zaman heboh ini stabil. Jadi yang heboh di luar di sini juga yang datang karena penasaran saja. Baik, barusan saya izin sempurnakan ya kajian tawhidnya. Kajian tawhidnya barusan tentang hadis suhih muslim, betapa orang yang belajar ilmu dan mengajarkan kalau niatnya salah tidak mendapat apa-apa. Dan yang terakhir, siapa yang ketiga dihisap adalah orang yang senang sedekah. Dia tidak pernah ada kesempatan sedekah, selalu sedekah tapi ketika di akhirat tidak berhasil menjadi ahli sorga. Penyebabnya adalah dia lebih menikmati sebutan orang sebagai dermawan daripada kedudukan di sisi Allah. Dari ketiga orang ini, kesimpulannya adalah waspada dengan orang yang suka sekali mencari kedudukan di hati makhluk sampai melupakan kedudukan di sisi Allah s.w.t. Mau berjuang sampai mati sekalipun ternyata tidak diterima karena tujuannya mencari kedudukan di sisi makhluk. Nah silahkan diperiksa status, pik di medsos masing-masing, potretnya yang kapan. Kalau usia sudah segini, pasang potret yang 10 tahun yang lalu, kita cari kedudukan ingin kelihatan awet muda. Diarsir dulu enggak pakai aplikasi, kalau ingin mulus sudah kebohongan publik. Sederhana memang, tapi sudah jelas kita lebih suka dinilai orang daripada dinilai Allah. Kalau ada mobil bagus di potret, apa niatnya? Kenapa nyender di mobil orang padahal yang punyanya ada di dalam? Kalau yang kecil-kecil saja kita sudah bohong, tidak jujur, terus apa yang kita miliki? Ingat ilmu botol kemarin terakhir, satu botol minuman harganya Rp. 5.000, ganti isinya dengan jus jadi Rp. 10.000, ganti dengan madu jadi Rp. 100.000. Isi yang membuat harga itu, bukan casing. Sekarang ganti dengan comberan, tidak ada harganya. Mau kedudukan setinggi apapun di negeri ini, kalau isinya tidak baik, maka tiang. Begitulah saya tidak boleh menerima, ada tiang yang terluka. Sudahlah, tidak boleh ngomongin orang. Apa kabar Pak Anies? Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih banyak kemarin Mas Andi ke sini. Alhamdulillah. Terima kasih undangannya. Alhamdulillah. Jadi Pak Anies, saya usia berapa sekarang? Di bawah 50 tahun. Saya lahir tahun 69. 69. Oh, Alhamdulillah. Mas Ipok? Saya 40-an. 40-an. Saya lahir tahun 62 Januari, sudah 56 sekarang. Jadi adik-adik ini ya harus sabar. Kita itu kalau jumlah ukuran umur enggak bisa ngelawan. Enggak bisa Pak. Mau besok pun tetap kalah, tahun depan pun kalah. Makanya itu pertanyaan pertama Pak. Alhamdulillah. Jadi Pak Anies, kami menyikapi episode takdir ini dari segi ketauhidan. Betapa seperti di dalam surat Ali Imran 26, Allah lah yang menetapkan begitu. Walaupun terpikir tidak dulu jadi gubernur sebelumnya Pak. Dulu? Ya. Sama sekali tidak pernah terpikir. Sama sekali tidak terpikir ya. Ini menjelang pilkada masih terpikir atau enggak juga waktu itu. Kalau sekarang itu saya bisa bilang begini, memang menonton itu lebih enak daripada menjalani. Oh gitu ya. Kalau sekarang kan kita lihat itu. Kalau dulu kan menjalani. Saya tidak pernah membayangkan. Bahkan ketika awal-awal, ini awal, saya ceritain. Silahkan bebas, bebas. Jadi awal 2016 saya masih bertugas di kementerian. Suatu ketika kami rapat pimpinan dengan Pak Eslon 1. Saat itu di Jakarta lagi ramai. Karena waktu itu Pak Ridwan Kamil datang ke Jakarta. Bertemu dengan Pak Basuki. Kemudian waktu itu Jakarta lagi cari siapa calon gubernur. Dan dibicarakan dua nama. Pak Ridwan Kamil dan Ibu Risma dari Surabaya. Bapak waktu itu masih menteri. Saya menteri. Nah saya rapat di kementerian. Setelah saya rapat itu, setelah saya rapat kita makan, duduk. Kan biasa ngobrol nih. Terus yang diobrolin, siapa nih calon gubernur Jakarta. Terus saya waktu itu bilang, ini siapapun calonnya. Kompetisinya pasti ketat. Siapapun orangnya nanti pasti lecet-lecet. Saya gak membayangkan bahwa... Yang lecet bapak. Makanya hati-hati dengan kata-kata gitu ya kira-kira. Itu jadi kayak seperti doa tuh. Jadi ketika kemudian saya dicukupkan tugas di kementerian, saya pun masih gak pernah membayangkan. Saya ke Bandung waktu itu Kak. Saya ke Bandung cari peralatan untuk ke pelosok gitu. Sebenarnya teman-teman Wanadri waktu itu. Karena kami akan mendatangi anak-anak kita yang bertugas di pelosok. Kita ada anak-anak pengajar muda itu yang tugas di pelosok tanah air. Saya sudah berencana akan keliling saja. Jadi tidak pernah membayangkan. Bahkan ada satu lagi. Kalau boleh cerita nih. Boleh. Boleh ya. Ini dongeng nih boleh kan ya. Boleh. Tapi ini ada Allah itu bekerja dengan cara yang misterius. Tanggal 23 September 2016 itu adalah tanggal pendaftaran pilkada. Tanggal 20 September, 20 September, saya dijadwalkan, maaf tanggal 23 itu, tanggal yang sama, saya dijadwalkan berada di New York untuk bicara mengenai dialog global tentang pendidikan. Kebetulan saya dapat tugas keynote di sana. Nah, ketika saya selesai jadi menteri, saya lapor ke mereka bahwa saya sudah tidak lagi menjadi menteri. Undangannya dari Januari, ini September. Juli saya sampaikan, saya tidak lagi. Lalu mereka mengatakan tidak, undangannya tetap untuk Anda dan Anda tetap diundang untuk bicara. Jadi, saya dan istri mengurus visa, mengurus paspor, siap untuk berangkat ke Amerika. Karena buat kami, mumpung nganggur nih. Karena nganggur. Udah selesai pekerjaan, kesempatan untuk datang ke kampus dulu kami kuliah. Itu 23 September. Sesudah idulat ha, kira-kira sekitar tanggal 15-an, saya sakit, kena nyamuk, demam berdarah. Dan karena nyamuk, demam berdarah, saya dirawat di rumah sakit. Dan dokter yang mengatakan, kalau bisa demam berdarah begini, dengge dianjurkan tidak berpergian jauh. Kalau tidak kena nyamuk, saya berada di Jakarta. Tapi, kena nyamuk saya jadi... Kalau tidak kena nyamuk, Bapak di New York. Di New York. Kalau karena kena nyamuk, saya di Jakarta. Konsentrasinya Masya Allah. Jadi, kalau waktu itu saya tidak sakit, saya lagi enggak di Jakarta. Dan saya enggak ikut proses itu semua. Jadi, kalau tadi ditanya apakah pernah menduga, tidak, merencanakan, tidak. Tapi, saya waktu itu sampaikan ketika saya dipanggil pertama kali, saya sampaikan begini. Saya akan konsultasi pada ibu dan keluarga. Kalau ibu meridoi, saya akan jalan. Bila ibu mengatakan tidak, maka saya tidak akan kerjakan. Lalu saya bicara dengan ibu. Dan ibu waktu itu mengatakan, Anies, bila ini memang panggilan, tanggung jawab, umat, jalani. Tapi kalau itu kepinginan Anies, jangan dijalani. Jadi karena itu, Bismillah. Masya Allah, dipotong dulu segitu ya. Jadi, sekarang kita tahu bahwa beliau itu jadi gubernur syariatnya oleh nyamuk, benar. Kepada yang digigit nyamuk, jangan suudon ya. Siapa tahu, ini persis seperti yang nyari jodoh. Anies, ada yang doa, Ya Allah, saya ingin punya jodoh. Lalu, keluar rumah, langsung ada yang melirik kepada dia. Tanpa rasa malu mendekat dan menggigit betisnya. Ya Allah, kenapa saya minta jodoh yang datang anjing betina. Akhirnya dibawa ke dokter. Kata dokter disuruh ke rumah sakit. Barulah akhirnya ketahuan takdir. Ternyata gara-gara gigitan anjing itulah dia bertemu dengan calon istrinya. Nah, yaitu sesama pasien hadirin. Nah, jadi jangan suudon kepada takdir yang berkelak-kelok itu gitu ya. Begitu ya, Pak Anies ya. Ini penting hadirin seperti-seperti ini. Kita kan tidak dalam bahasan politik. Ini kajian tauhid. Itu nyamuk ciptaan Allah. Nyamuk itu bertasbih. Dan nyamuk tidak menggigit kecuali yang ditetapkan Allah. Harus digigit nyamuk. Dan orang tidak akan pernah keluar dari apa yang Allah gariskan. Oleh karena itulah, baca hikmah ini akan membuat jauh lebih indah perjalanan hidup dibanding hanya membaca keinginan. Sepakat begitu, Pak? Sepakat. Nah, selanjutnya kenapa minta doa orang tua, Pak? Ibu, doa ibu. Kenapa enggak doa bapak gitu? Kalau itu teknis saja. Abah Allah Yarham sudah wafat. Oh, masih Allah wafat. Saya panggilnya Abah. Jadi Abah, kalau Abah masih ada, pasti saya akan tanya pada ibu dan ayah. Dan itu adalah sesuatu yang saya kerjakan dalam semua urusan. Saya percaya sekali ibu adalah pembuka jalan kita. Doa ibu itu memudahkan semua urusan. Dan menurut saya kunci yang sering terlewatkan dari apa yang kita jalani selama ini adalah bagaimana kita menempatkan ibu kita. Oh, Rasulullah menyebut tiga kali ketika ditanya. Dan menurut saya, kita semua, saya selalu dalam hal-hal yang mendasar, itu akan selalu konsultasi, bicara dengan ibu. Masya Allah. Ini ilmu tambahan bagi kita untuk mengevaluasi bagaimana karunia Allah yang sangat besar yang ada. Untuk betul-betul kita sempurnakanlah. Mungkin banyak hal yang harusnya menjadi celaka, tidak jadi, berkah dari ibu mendoakan keselamatan. Jangan-jangan Pak, ini Pak yang ditangkap-tangkap KPK juga doa ibu. Iya Pak, saya suka mikir gitu. Iya, kan ibunya mendoakan punya anak soleh. Sedangkan waktu jadi pejabat, dia susah solehnya. Maka ditangkap KPK, makanya seharusnya para ibu yang anaknya ditangkap itu bersyukur. Tuh kan, gak jelas gini. Ini ilmu tawhid hadirin. Tapi pernah ini, ngomrol soal korupsi, saya beberapa waktu yang lalu, udah lama ini, kira-kira 2013 mungkin. Waktu itu 2013, ada peringatan hari ibu. Kita kan biasanya kalau peringatan hari ibu, mengucapkan selamat pada ibu. Saya waktu itu mengusulkan, menganjurkan agar ibu-ibu mengirimkan pesan bagi anaknya. Jadi bukan, kita mengucapkan ini ya, mengucapkan selamat pada ibu. Tapi bilang begini, ibu-ibu bilang, ini hari ibu nih. Kalian ingat, ibumu yang melahirkanmu, ibumu yang menandungmu. Dan katakan, rahim ibumu bukan tempat bibit calon koruptor. Rahim ibumu bukan tempat lewatnya koruptor. Dan ibumu tidak melahirkan calon koruptor. Karena itu nak, jangan kau korupsi. Karena itu mengalukan ibumu. Jadi, di hari ibu ingatkan orang, bahwa ketika tadi bilang ada orang diproses begini. Kita itu kan sebenarnya yang paling berat merasakan itu ibunya, kalau ibunya masih ada. Dan ibunya akan bilang, rahim ibuku tempat dia dulu tumbuh besar. Dan selalu garis bawah, kalau ibu yang mengatakan, nak, jangan kau korupsi. Insya Allah, semua pejabat ini akan geter. Kalau yang mengingatkan itu kita-kita ini, lain. Tapi kalau ibunya yang bilang, karena itu saya bilang, tulis saja ibu. Kalau ibu bisa SMS, tulis SMS. Kalau enggak, tulis surat. Bilang, nak, jangan kau korupsi. Kena rahim ibumu bukan tempat lewatnya calon koruptor. Masya Allah. Masya Allah. Wah, ini sangat mencerahkan. Harusnya Bapak tetap Menteri Pendidikan, campur gubernur. Tapi ini perkataan hikmah yang besar, hadirin. Karena pasti seorang ibu malu luar biasa ketika anaknya mendapatkan aib, benar, yang mungkin dirasakannya beda dengan kita. Ibu-ibu, ini inspirasi besar bagi para ibu untuk mengingatkan, Karena rahim ini bukan untuk melahirkan orang yang jahat. Bukan untuk melahirkan orang yang merugikan orang lain. Terus saja ingatkan, bu. Karena anak tidak akan pernah lupa bahwa dia dilahirkan oleh ibunya. Masya Allah. Terima kasih, Pak. Ini benar-benar bekal bagi kita nih. Insya Allah. Baik. Bagaimana rasanya jadi seorang gubernur, Pak, dengan menteri bedanya apa, Pak? Kan menteri dengan gubernur secara duniawi, mah. Lebih rendah duniawi, mah, ya. Gini, ini kalau gubernur itu, gubernur Jakarta ya. Gubernur Jakarta, itu kalau menteri pendidikan atau menteri siapapun, yang diurus se-Indonesia, tapi satu bidang, tapi se-Indonesia. Jadi kalau ditanya bidang pendidikan dari Aceh sampai Papua, itu urusannya. Kalau gubernur yang diurus satu wilayah, tapi semua bidang, semua bidang. Dari mulai gorong-gorong, tadi pagi kita bersih-bersih gorong-gorong, sampai urusan yang sangat-sangat elit sekali, semuanya. Tapi yang terasa sekali begini, sesudah jadi gubernur, saya tidak pernah ke airport. Jarang sekali ke airport. Perginya merunda, kebayoran lama, silincing, ciputat. Kenapa? Ya memang urusannya Jakarta. Sampai saya itu datang ke airport tahun lalu, kaget lihat terminal 3 itu. Saking tidak lihat perubahan di tempat itu, saking jarangnya ke airport. Karena itu pada daerah Banten, Pak, bukan Jakarta, bukan wilayah. Iya, mau ke Halim juga begitu. Urusannya tidak ada yang keluar kota, semua urusannya di Jakarta. Tapi yang menariknya, yang saya merasa bersyukur, di Jakarta dengan tugas sebagai gubernur, lebih banyak berinteraksi dengan warga, lebih banyak ketemu dengan masyarakat. Kalau di kementerian, itu berada di tataran pembuat kebijakan. Soal kurikulum, soal jadwal sekolah, soal kebijakan-kebijakan semuanya. Tapi kalau gubernur, bicaranya pelaksanaan, implementasi. Dan karena itu juga, ini yang saya baru rasakan juga, kalau kementerian, sibuknya Senin sampai Jumat. Kalau gubernur, sibuknya Senin sampai Jumat, lalu itu Jumat pertama. Lalu Jumat kedua, Jumat ketiga, lalu Senin lagi, Pak. Jadi tidak ada Sabtu Minggu. Tidak ada ya. Justru kegiatan warga adanya hari Sabtu dan Minggu. Karena warga liburnya hari Sabtu dan Minggu. Jadi majelis-majelis, acara-acara, dari mulai bersih-bersih kampung, sampai imunisasi, semuanya dilakukannya hari Sabtu dan Minggu. Jadi dari kesisi kesibukan beda, tapi satu hal yang saya rasakan sama. Bahwa dua-duanya itu memberikan kesempatan untuk kita membuat makna pada lingkungannya. Dan mudah-mudahan kita bisa mendekati sebaik-baiknya. Manusia adalah yang memberikan makna yang, faedah yang besar untuk lingkungannya. Mudah-mudahan. Masya Allah khairun nas, anfa'uhum linnas. Baik Pak. Menjadi seorang pemimpin tidak akan pernah memuaskan setiap orang. Pasti ada yang kurang puas, ada yang tidak puas. Sesempurna apapun yang dilakukan, pasti ada yang tetap komplain. Nabi Muhammad saja yang sempurna, tetap ada yang tidak suka. Apalagi kita-kita yang banyak kekurangannya. Bagaimana Bapak menyikapi, perasaan saya jadi kayak pembawa acara ya. Saya lagi ngomong, saya lagi mikir loh. Hari ini saya statusnya berbeda. Jadi mata A-A ini. Bukan mata Najwa, mata A-A. Pak Ipo sambil belajar ya. Siapa tahu suatu saat jadi mata-mata ya. Nah, seperti menutup Alexis ya. Saya ingat demo itu demi demo sudah dari dulu. Bahkan ada yang demo pingsan. Karena terlalu keras berteriak. Dia kekurangan oksigen. Alexis tetap menang, dia yang teler ya. Nah, katanya saya belajar dengan satu tanda tangan saja. Nah, ini pasti tidak mudah tanda tangan begini. Saya tidak masuk ke wilayah teknisnya ya Pak ya. Tetapi wilayah ketauhidan. Karena ini majelis tauhid. Bagaimana Bapak menyikapi pro kontra atau sesuatu yang memang tekanannya besar. Silahkan Pak. Ya. Dan sebetulnya jawabannya tadi A-A-Gim sudah sampaikan. Saya A-Gim kalau banyak fitnah, ada kritik, ada serangan, ada kata-kata yang kasar, macem-macem lah. Saya selalu menjawab dengan mengutip persis seperti A-Gim sampaikan. Laku Anis, siapa sih dia? Rasulullah saja yang uswatun hasanah, yang sempurna itu, mandi fitnah. Bayangkan kita. Jadi, tidak usah kaget. Kalau ada orang yang masuk mau di atas panggung begini nih. Atas panggung itu artinya jadi perhatian, ambil keputusan. Itu sesuatu yang menjadi pengambil keputusan, pengambil kebijakan. Itu sulit sorotan. Kalau mau masuk ke wilayah publik, maka jangan berkeluh kesah soal dimarahin, soal dikritik. Jangan. Karena itu, sepertinya bagian resunatullahnya nih, yang namanya pemimpin, itu adalah alamat kotak posnya kritik. Kotak posnya kritik itu dimana? Pemimpin. Itu kotak posnya. Terima semuanya. Nah, jadi saya dari awal sudah sering mengatakan pada diri sendiri begitu. Lalu, bagaimana dengan masyarakat? Saya menemukan beda sekali. Masyarakat sehari-hari dengan masyarakat medsos. Di medsos ini tidak ada interaksi, A. Jadi, tapi kalau di warga, dan studinya menunjukkan bahwa interaksi di warga itu jauh lebih kuat maknanya daripada interaksi perdebatan di medsos. Karena itu, saya katakan, saya tidak terlalu khawatir atas apa yang ditulis di medsos hari ini. Saya lebih khawatir atas apa yang ditulis para sejarawan nanti dan pertanggung jawaban kita nanti di hari kelak. Itu yang lebih dikhawatirkan. Karena kalau keramaian di medsos, tidak akan pernah selesai. Lalu kalau mau ambil keputusan? Tadi bilang soal Alexis. Alexis, Alexis simpel aja, waktu itu. Kita sudah dari awal mengatakan bahwa kami akan tutup tempat-tempat yang melakukan pelanggaran perda. Terutama terkait dengan prostitusi. Tegas aja. Nah, lagi-lagi. Lagi-lagi. Ini tangan-tangan Allah. Boleh cerita di belakangnya ini? Boleh, Pak. Boleh, Pak. Boleh, Pak. Mau gak dengerin? Ini jauh-jauh mau denger, Pak. Jadi, saya bertugas tanggal, mulai tanggal 16 Oktober. 16 Oktober bertugas. Lalu, ada tempat hiburan ini yang izinnya habis bulan Agustus. Tapi belum diperpanjang. Baru masukin perpanjangannya tanggal 13 hari Jumat. Tanggal 16 saya mulai tugas. Begitu saya mulai tugas, saya panggil semuanya, saya katakan, tidak ada perpanjangan tanpa izin dari gubernur. gubernur. Semua urusan. Karena saya belum, ini bermuat tugas, belum tahu apa saja. Totok pada nyelonong gitu, perpanjangan-perpanjangan. Jadi saya katakan, tidak boleh ada perpanjangan tanpa izin gubernur. dua hari kemudian, dua hari kemudian kepalanya datang, Pak, ini ada yang mengajukan perpanjangan, namanya Alexis. Oh, ini yang ditunggu. Jadi pucuk di cinta ulam tiba ya, ya Allah yang ngatur. Padahal itu makanya Allah yang mengatur. Dan kita coba kalau dia sudah memperpanjang bulan Agustus, kan habis Agustus, maka saya harus membatalkan. Kalau ini saya tidak pernah membatalkan, saya hanya mengatakan, saya tidak berpanjang. Kalau tidak diperpanjang artinya, tidak boleh beroperasi. Kalau saya membatalkan, maka pemerintah mengubah keputusan. Betul tidak? Dari diizinkan, jadi dibatalkan. Kalau ini, kami tidak beri izin. Terus Pak tenaga kerjanya, loh uang izinnya habis kok tenaga kerja. Pada saat Anda merekrut orang, Anda tahu izinnya habis bulan Agustus. Udah tahu. Kita kalau bikin usaha kan begitu. Tahu izinnya dua tahun, ya jangan merekrut orang untuk kerja tiga tahun. Betul tidak? Betul. Jadi, yang kami lakukan kemarin itu adalah, menutup dengan cara tidak memberikan perpanjangan. Dan begitu di itu, mereka tidak bisa nuntut. Kalau saya membatalkan, mereka bisa nuntut. Kami menuntut, apa dasarnya? Kami dibatalkan. Kalau ini, uang kita sudah tahu kelakuannya gimana. Tidak dikita terusin izinnya. Jadi, Alhamdulillah, secara legal aman, secara legal aman. Sama sekali tidak ada konsekuensi. Dan Alhamdulillah, kalau bicara tentang rezeki, banyak yang waktu itu bilang, Pak Anies, nutup prostitusi, nutup tempat hiburan seperti itu, nanti pendapatan Pemda DKI turun. Nanti pendapatan pemerintah turun. Itu dikatakan semuanya. Anda boleh cek sosmed, boleh cek media online, sekitar akhir Oktober. Semuanya pada bilang pendapatan turun. Sebaliknya, Allah mentakdirkan, DKI tahun ini pertama kalinya. Target pendapatan naik, dan melampaui target sampai 103 persen, dari yang kita dapat. Alhamdulillah. Jadi, sumbernya diganti. Yang itu ditutup. Dan sebetulnya yang ditutup bukan cuma satu, cuma yang rame satu, karena yang terkenal satu. Kalau yang lainnya kurang terkenal. Mungkin karena dulu gak pernah di demo. Jadi kurang terkenal. Yang lainnya kita tutup, cuma gak jadi berita. Dan apa yang terjadi? Justru pendapatan kita, pertama kali, melampaui 100 persen. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang membuka, menahan, mengunciri. Itu cuma satu, Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, jangan risau. Benar aja. Insya Allah barokah. Luar biasa. Boleh saya sedikit komentari, Pak Anies ya? Jadi, perkara babi hina-menghina ini, ini babi yang seperti yang diungkapkan, Rasulullah s.a.w. yang sempurna, tetap mandi penghinaan, berlumur fitnah dari orang lain, dan tidak berkurang kemuliaan beliau. Karena setiap perbuatan, kembali kepada pembuatnya. Masih ingat cerita tentang tukang mangga? Saya sambil istirahat, Pak Anies ya. Ini mengulang kembali bagi yang baru datang. Tukang mangga, bete, dibeli oleh seorang ibu-ibu, berapa ini mangga? Bo, gak usah banyak tanya. Saya udah tulis di sana. Si ibu tersinggung. Eh, meninggal sopan kayak gini, tukang mangga? Eh, ibu-ibu rewel banget sih. Panas. Amit, amit. Saya gak akan beli ini. Biarin, masih banyak pembeli yang lain. Pergi. Rambutnya berdiri, kerudung membesar, hidung mendengus, mata terbeliak, kaki mengais-ngais. Saking marahnya, masuk ke pintu mobil, cubret, dibanting. Suaminanya, ada apa mah? Diam pah? Ini urusan harga diri wanita. Suami tidak punya salah sama sekali, menanggung resiko. Lalu anak dari belakang, mama, mama, mana mangganya? Nanti. Jangan. Coba hadirin. Orang, yang terpedaya oleh sikap orang lain, suami segitu solehnya, Hafiz Kurahan, didramatisasi. Tetap kena getahnya. Untung ada ibu-ibu, majelis ta'lim ini yang solehah. Datang ke sana, berapa ini deh mangga? Bu, jangan rewel. Tiap mangga udah saya spidolin. Oh, ya maaf. Saya beli sekilo deh. Sekilo, penampilan keren, cuma sekilo, nggak ngemodal banget. Ya maaf, saya perlunya sekilo. Beli 15 ribu. Bu, harga 15, duit ibu 20. Ibu tahu nggak keutamaan sedekah? Yang sedekah digugurkan dosa. Diampuni oleh Allah. Ditolak bala dan musibah. Dilipat gandakan rezeki. Sedekahin ke saya, Bu ya. Baik. Bu, cuma 5 ribu kecil. Jangan riak loh. Baik. Coba itu. Si ibu matenang aja. Dilihat nih oleh si ibu yang mendengus tadi. Bu sini. Bagaimana bisa sabar menghadapi tukang dagang error? Bu, saya perhatikan sikap ibu tadi. Itu persis saya beberapa tahun yang lalu. Saya mudah tersinggung. Saya mudah jengkel. Saya mudah marah akibatnya komplikasi penyakit saya. Darah tinggi. Plus darah kental. Dan kurang darah. Ada gitu penyakit kayak gitu. Kali gata. Ambein. Pokoknya komplikasi. Kata guru saya, penyakit lahir itu diakibatkan penyakit kolbu sebagian besar. Jadi bagaimana, Bu, ngobatinya? Obatnya sederhana. Saya tidak mau diperdaya, dipenjara oleh perilaku orang lain. Saya tidak mau diatur oleh perilaku buruk orang lain. Saya hanya mau diatur oleh apa yang Allah sukai. Itu saja. Dia melotot, biar itu mata dia. Kita juga punya mata sendiri. Kedip, ya normal. Dia ngomong jelek, itu pilihan dia. Kenapa saya harus ikut ngomong jelek? Kalau dia ngomong jelek, kita ngomong jelek. Dia melotot, kita melotot. Dia menghina, kita menghina. Mau ngapain sekolah tinggi-tinggi? Kalau bisanya cuma niru keburukan orang? Mau ngapain ikut majlis taklim? Kalau kerjanya hanya ngeladenin kebusukan orang? Karena kita punya standar yang Allah sukai. Makanya dia ngomong jelek, kita ngomong baik saja. Dia melotot, kedip. Dia nyebut monyet. Hei, monyet kamu. Bukan. Manusia. Sembuh itu penyakit. Saya juga sudah nyobain, Pak Anies dihina. Hei, sudah tahu kan zaman saya dibule dulu. Ini saya tidak ngungkit-ngungkit masa lalu, hadirin. Tapi apa salah saya coba, Pak Anies? Sah menurut agama, sah menurut negara, tujuh tahun dibule itu, Pak Anies. Masya Allah, Alhamdulillah. Tanpa dibule, mungkin saya masih belum bisa mengenal Allah dengan baik. Justru dibule itulah yang membuat kita bisa menyadari bahwa penghinaan orang kepada kita jauh lebih sederhana dibanding kehinaan kita yang sesungguhnya. Kalau saya baca yang menghina, ah cetek, dibanding dengan aib saya yang ditutupi oleh Allah SWT. Kalau ibu ada yang ngomong, itu si ibu banyak ngomong, Alhamdulillah. Berarti dia tidak tahu, saya banyak hutang, banyak aib, itu beberapa teknik. supaya makin kuat saja ya, kan baru setahun dibule-nya. Belum loh. Tujuh tahun, Pak Anies saya tuh, baru ringan-ringan, akhir-akhir ini saja. Untung ada pilkada. Baik, Alhamdulillah. Mas Ibu mau nanya enggak? Saya mau nanya lagi ya, bagaimana efek kegiatan yang padat dengan keluarga? Kan pasti waktu untuk keluarga jadi berkurang. Bagaimana nih, Pak? Betul sekali. Jadi, ini agama salah satu tantangan kita yang tinggal di Jakarta. Baik yang tugasnya jadi gubernur, maupun yang tugasnya lain-lain. Semuanya punya masalah yang sama. Berangkat pagi-pagi, pulang malam. Betul enggak? Banyak sekali. Banyak di kantor nih, staff yang berangkatnya setengah lima pagi dari rumah. Jam lima pagi. Sudah sampai di kantor jam enam. Karena kalau berangkatnya lebih telat, macet, dan ini cerita jamak nih di Jakarta. Nanti pulangnya malam. Tidak ketemu anak. Nah, saya juga mengalami hal yang sama. Karena itu, kami sesudah pindah ke Jakarta, kami memutuskan untuk berbagi tugas. Jadi, saya pagi, berangkatnya itu tidak terlalu pagi. Kenapa? Karena saya biasanya pulangnya malam. Jadi pagi jadi kesempatan untuk ketemu dengan anak-anak. Jadi tiap pagi, kita ketemu dengan anak-anak sebelum anak-anak pada berangkat ke sekolah. Lalu, siang mereka di sekolah, saya juga kerja. Malam, saya biasanya pulang malam, anak-anak sudah pada tidur. Lalu, Sabtu dan Minggu, diikhtiarakan untuk bisa kegiatan sama-sama. Mereka juga ada kegiatan di sekolahnya, tapi kita cari slot waktu yang kita bisa sama-sama. Lalu, sering, Jumat, Jumat sore, atau hari yang lain, ibu, istri saya, dengan anak-anak, itu ketemuan di salah satu tempat di Jakarta. Sehingga tidak harus tunggu ke rumah. Saya hari ini belum pindah ke rumah dinas. Masih tetap di rumah saya di Lebak Bulus. Karena anak-anak sekolahnya di sana. Dan kalau pindah itu, saya dekat kantor, tapi anak-anak jauh ke sekolah. Jadi bagi tugasnya begitu, dari sisi waktu. Bisa nerima itu Pak keluarga, dengan kesibukan Bapak sekarang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mereka, tapi ada satu lagi yang saya ingin sampaikan, selain waktu, adalah komunikasi. Jadi kapan saja mereka bisa telpon saya, untuk urusan apa saja. Jadi kapan saja, anak-anak itu bisa, yang besar sudah kuliah, yang kecil masih SD kelas 3. Yang SD kelas 3 belum punya telpon. Tapi kalau dia perlu sesuatu, bisa telpon kapan saja, bisa bicara kapan saja. Jadi kedekatan itu, dijaganya lewat itu. Tapi, kuncinya menurut saya, ada justru pada istri saya, bukan di saya. Ferry namanya. Kalau Ferry, di depan anak-anak, berkeluh kesah, maka, anak-anak saya, akan semua berkeluh kesah. Kalau Ferry, di depan anak-anak, mengatakan, bahwa, ini Anies kurang waktu di rumah, Anies banyak di sini, banyak di sini. Bapak, misalnya nih, saya udah janjian, sering kejadian, udah janjian, gak taunya acaranya, gak selesai on time. Jadi saya janjian sama anak-anak, dan keluarga, terlambat. Kalau saat itu, ibunya anak-anak, berkeluh kesah, maka, anak-anak akan ikut berkeluh kesah. Saya bersyukur sekali, bahwa saya ditakdirkan, didampingi istri, yang tidak pernah berkeluh kesah, di depan anak-anak. Wah, mantep, mantep. Alhamdulillah. Dengar, ibu-ibu. Saya rasa itu kuncinya. Dan saya bersepakat, sepakat, saya bersepakat, apalagi kalau kompak, dua-duanya begitu, ya, maksudnya suami dan istri. Baik, Masya Allah. Sudah diam, hadirin, jangan ikut campur. Masya Allah, karena, saya sangat percaya, bahwa keseimbangan itu, akan membuat seseorang, bisa memimpin dengan lebih bijak. Beda dengan daya dukung rumah kurang, anak-anak kurang, dia tidak bisa maksimal memimpin. Kalau di rumah juga, tempat keseimbangan hati itu, tidak didapatkan. Sepakat tidak begitu, Pak? Sepakat. Sepakat, ya. Bayangin, dibalik kesuksesan seorang lelaki, pasti ada seorang perempuan. Ada beberapa orang, ya, ibunya, bisa istrinya, bisa anaknya, tapi pasti itu menjadi bagian dari keseimbangan, kemampuan mental seseorang. Sepakat, ya, Pak, ya? Sepakat. Saya mendengar ini, menjadi sangat yakin dengan itu. Sebagaimana yang saya rasakan. Bagaimana, Pak? Soalnya memang, saya bayangin, saya tidak terbayang, kalau saya harus pulang malam sampai di rumah, justru disambut dengan, kenapa baru jam segini, kenapa? Alhamdulillah, boleh dengan teman-teman yang membantu saya dekat, semuanya tahu persis. Tapi, juga penting bagi saya, untuk mengatakan apa adanya. Kalau memang pulangnya malam, jangan bilang pulang awal. Jadi, katakan memang malam. Dan, apa yang saya kerjakan, diketahui sepenuhnya, oleh istri, oleh keluarga. Jadi, tidak ada, insya Allah, tidak ada yang aneh-aneh kemudian. Jadi, dengan begitu, kepercayaan itu, kesaling percayaan itu, terjaga. Dan, mudah-mudahan ini terus, kami baru, usia masih bawah, masih belajar, A. Masih belajar. Jadi, belum tuntas ini. Mudah-mudahan, didekatkan dengan ikhlas. Dan, dimudahkan untuk, jadi, orang tua yang, baik untuk, anak-anaknya. Amin. Amin. Ya Rabbul Alamin. Allah maha mendengar, Pak. Insya Allah. Hal yang kita garis bawahi ya, komunikasi itu, jadi dekat dengan tiga kuncinya. Satu, aman. Jadi, kalau komunikasi tidak aman, dikit-dikit dipotong, dikit-dikit dimarah, dikit-dikit disalahkan, tidak ada komunikasi. Jadi, kalau ingin dekat dengan anak, jangan suka motong, jangan melepon hanya buat nyuruh sholat, pasti tidak diangkat teleponnya. Ya, pasti nyuruh lagi nih, nyuruh lagi nih. Pokoknya harus aman, aman. Yang kedua, supportive. Harus bersifat membangun. Bagaimana kita dengar, istri beliau, yang membangun terus. Itu membuat nyaman, kita tuh berdialog. Setiap orang, pasti bisa bikin salah. Benar? Ada seorang anak, yang tidak mau masuk ke rumah. Bukan anak saya, cerita ini ya. Kenapa enggak mau masuk? Rupanya nilainya jelek. Tenang, nilai berapapun, yang penting bisa jadi lebih baik. Berapa nilainya? Coba. Empat, Pak. Empat? Alhamdulillah, Bapak dulu tiga, anak. Langsung ceria sih, anak. Gara-gara tiga, Bapak belajar, Bapak jadi bintang kelas. Kamu ciri-ciri mau jadi bintang kelas. Ah, itu jadi akrab, benar? Coba, empat belet di mana? Macet tuh. Makanya harus suportif, membangun, membangun. Dan yang ketiga, seperti yang dikatakan beliau, terbuka. Yang biksa bikin potensi masalah itu adalah, enggak terbuka. Kita harus mau, terbuka kepada orang yang memang, menjadi bagian dari hidup kita. Jadi enggak ada kecurigaan. Tuh, jelas? Ibu, Ibu, apakah Ibu mau punya suami yang jujur? Yang jelas? Mau? Tuh, dengerin Pak. Apakah Ibu siap, kalau suami Ibu mengatakan yang sejujurnya? Ah, sok salah. Woy, udah Pak terusin aja Pak. Ibu mau dipelain, jadi enggak jelas gini. Tapi memang Pak Anies harus siap ya, dengan beberapa sifat wanita. Bapak mungkin belum begitu paham, tapi saya agak paham. Coba, ini pelajaran yang lama. Ibu, Ibu yang baik, kalau Ibu dikejar anjing, mau bagaimana? Lari. Kalau Ibu dan anjing lari, cepetan mana? Nah, begitulah kadang-kadang bicara dulu, baru berpikir. Udah mikir, bingung dia. Udah bingung, terus ketawa sendiri, tapi tidak minta maaf. Itu biasa, dia dengar. Tenang aja, Bu. Baik, Pak Anies, semoga diistikomahkan keluarga, ini masih Ibu belajar terus, menyimak, menyimak. Masih muda, tenang ya. Pak Anies, ini berkaitan dengan cita-cita Bapak, Jakarta itu mau diseperti apakan dengan Pak Sandi Uno itu? Ke arah mana dibawanya Jakarta ini? Ya. Jadi, Jakarta ini, kota, tempat, begitu banyak sejarah Republik ini ditorehkan di sini. ketika kita memandangkan kemerdekaan itu di Jakarta. Dan kenapa kita merdeka? Disebutkan empat. Bisa melindungi semua, bisa mencerdaskan, bisa mesejahterakan, betul ya? Dan menjadi bagian dari dunia. Karena itu kalau saya ditanya, apa yang ingin tercapai di Jakarta, saya ingin yang dijanjikan kemerdekaan terbayar lunas di ibu kota ini. Terbayar lunas di ibu kota ini. Karena kenyataannya, hari ini, Agim, 3 juta penduduk Jakarta, penghasilannya di bawah 1 juta rupiah. 3 juta penduduk Jakarta, di bawah 1 juta rupiah. Padahal penduduk kita 10 juta. Kita biasanya kalau ngomong Jakarta, yang dibicarakan kemacetan. Yang dibicarakan, kemacetan itu penting kalau Anda sudah kerja. Kalau Anda menganggur, nggak ada soal kemacetan itu. Anda di rumah, nggak ada soal kemacetan. Jadi, kemiskinan yang ada di Jakarta, itulah prioritas utama kita untuk diselesaikan. Dan yang miskin siapa? Yang miskin kita-kita ini, umat ini. 2-3 km dari kita di sini. Lewat Jalan Namimuruk, sebelah kirinya Jakarta Barat, di sana kemiskinan ekstrim. Jalan ke utara, kemiskinan ekstrim. Jadi, kalau boleh saya sampaikan, nomor 1, kita ingin membereskan ketimpangan di Jakarta. Di sinilah, mau lihat yang paling ekstrim, miskinnya di Jakarta. Mau lihat yang paling ekstrim, kayanya, juga di Jakarta. Ketimpangan ini luar biasa. Jadi, arahnya Jakarta mana? Arahnya bereskan kemiskinan. Kalau kemiskinan tidak bisa dibereskan, jangan harap kota ini akan bisa menjadi contoh bagi Indonesia, ataupun ke dunia. Tidak bisa. Karena PR dalam kotanya saja tidak selesai. Ini, Pak Pak Im, saya terus terang, lihatnya ini sesudah kampanye. Sebelum itu saya juga tidak sadar. Saya tahu kemiskinan. Karena kami mengelola program, mengirimkan guru-guru ke pelosok. Saya sudah ke pelosok tanah air. Tapi ketika saya datang ke sini, ke kampung-kampung di Jakarta, yang saya temukan adalah kemiskinan yang jauh lebih berat daripada kemiskinan yang saya temukan di pelosok. Di kampung, miskin dalam udara yang bersih. Miskin dalam lahan yang luas. Miskin dengan sumber daya yang tersedia. Itu tadi mangga, makanan, semuanya ada. Ikan. Miskin bersama keluarga besar. Tapi sampai di Jakarta, miskin dalam ruang yang amat sempit. Tiga kali empat, dipakai lima orang, enam orang. Padatnya luar biasa. Kumuh. Kotor. Tanpa pekerjaan yang jelas. Jadi, kalau boleh saya ceritakan panjang nanti. Jadi, kemiskinan. Yang kedua, adalah pendidikan. di Jakarta ini, di Jakarta ini, masa sih, Jakarta Utara itu, yang lulus SMA, cuma 52 persen. 48 persen anak kita tidak pernah lulus SMA. Ini ibu kota. Tempat yang dari kita ini, dari Masjid Siti Kela ini, hanya beberapa kilometer, Jakarta Utara itu. separuh. Kalau tidak lulus SMA itu, daftar ofis boy aja tidak bisa. Ini ibu kota. Jadi, yang nomor dua adalah, pendidikan. Kita kalah, sama beberapa kabupaten di Papua. Jumlah prosentasi yang lulus. Pendidikan. Bukan hanya lulusnya, tapi insya Allah kualitasnya. Dan kalau kita bicara akhlak, akhlak itu dapat lewat apa? Pendidikan. Pendidikan. bagaimana bisa membangun kota bagus, jika warganya tidak terdidik. Karena itu pendidikan kunci. Yang ketiga adalah, lapangan pekerjaan. Orang datang ke Jakarta, untuk mencari pekerjaan. Lapangan pekerjaan di sini harus dibuka, dikasih kesempatan. Jakarta harus setarah. Kemarin, kami buat keputusan, bahwa Jalan Sudirman dan Tamrin, harus terbuka untuk sepeda motor. Kita putuskan, weh, rame dikritik. Kenapa kami mengizinkan sepeda motor? Ini bukan, oh, sok simpati, mau cari hati. Oh, bukan, bukan. Kami lihat data. Satu hari, di Sudirman dan Tamrin ini, dari mulai ujung BI sampai ke Ratu Plaza, setiap hari, ada 480 ribu delivery ke jalan ini. pesen makanan, ngantar gadget, ngantar pesenan ini, jemput, 480 ribu. Per hari. Siapa itu? Orang kecil semuanya. Orang kecil, gak ada yang naik mobil, itu dari mana datanya? Alhamdulillah, kita punya perusahaan-perusahaan digital, yang kemudian mereka, dari data itu kita tahu. Kalau kita tidak buka jalan ini, maka kesempatan untuk sejahtera di Jakarta, akan hanya dimiliki oleh sebagian orang. Jadi, kalau boleh dibilang, tiga itu, satu, bereskan kemiskinan. Yang kedua, adalah soal pendidikan. Yang ketiga, salah paham kerja. Baru, habis itu, adalah kita bicara tentang transportasi, banjir, sampah. Dikerjakannya bareng-bareng, tidak boleh tidak. Tapi prioritasnya itu artinya, kalau prioritas itu terlihatnya di mana? Di anggaran. Semuanya dikerjakan. Besarnya anggaran, menunjukkan prioritasnya kemana. Bayangkan, membangun pembangunan itu, sebagian pembangunan itu, bisa dibangun satu kilometer, itu bisa 500 miliar. Tapi untuk kampung miskin, berapa uang yang dialokasikan? Jadi, itu kira-kira prioritasnya. Insya Allah, mudah-mudahan diberi kemudahan untuk menjalankannya. Tuh, kan kita mah, nggak pernah membayangkan juga, ya. Ada yang seperti ini, kita merasa Jakarta metropolitan saja. Karena kita lulus SMA, kita merasa semua orang lulus saja. Karena kita punya pekerjaan, kita merasa setiap orang udah kerja. Padahal, ternyata, begitulah amanahnya. Baik, yang terakhir nih, sebelum kita tutup, siapkan dulu buat sedekah, dirin, ya. Masih ingat sedekah itu yang di Youtube itu? Yang 100 ribu dengan seribu, ingat nggak? Itu kebanyakan mikir tuh. Ya, ada yang sedekah, jamaah, ngeluarin dua lembar, 100 ribu dengan seribu, mikir. Yang mana? Akhirnya diputuskanlah, yang 100 ribu, dilipat, dan dimasukkan ke saku. Yang seribu, dimasukkan ke kotak infak. Tahu-tahu, ada kakek-kakek dari belakang, ngasih uang, 100 ribu. Uh, kaget. Saya aja cuma seribu, kakek nggak kelihatan keren, sedekahnya 100 ribu. Luar biasa sih kakek. Masukin lagi ke kotak infak, ditepuk lagi dari yang belakang. Itu jatuh dari saku. Nah, gitulah. Hati-hati, yang pelit-pelit ya. Ini hanya peringatan saja. Kalau saudara, sedekahnya pelit. Coba tes keimanan, mah gampang dari ini aja. Kalau punya uang 120 ribu, mana yang dimasukin ke sini? Jujur? Jujur? Jujur dulu, ini jujur dulu. 20. Tambah rezekinya, jadi 125 ribu. Berapa yang ke sini? 5 ribu. Jadi 127 ribu. Berapa? 2 ribu lagi, Pak. Baik, Pak Anies. Apa yang Pak Anies harapkan dari jamaah ini? Tadi sudah jelas cita-cita. Sekarang apa yang bisa kami lakukan nih? Yang pernah milih. Milih kan waktu itu? Benar? 2 atau 3? 3. Silahkan, apa yang diharapkan? Keterlibatan apa nih dari masyarakat Jakarta ini? Ya, terima kasih ya Hakim. Kami berharap bahwa saudara-saudara semua yang di sini ikut merasa sebagai warga Jakarta. Kalau merasa warga Jakarta itu merasa memiliki. Kalau, ini contoh nih. Kita lewat parkiran di depan rumah nih. Ada beberapa motor kotor. Kira-kira kalau kita mau bersihkan, bersihin semua motor atau motor kita sendiri? Motor kita sendiri. Karena kita merasa memiliki motor. Kota ini banyak sekali penghuninya yang tidak merasa memiliki kotanya. Sehingga buang sampah di mana saja. ada masalah diam. Contoh nih, contoh masalah. Anak-anak main pinggir jalan. Kalau itu ada kita, oh ditegur. Eh, jangan kau main di pinggir jalan. Bisa kena tabrak nanti. Betul tidak? Tapi kalau ada anak orang lain, ditegur tidak? Tidak. Karena itu saya mengajak. Sebentar. Maaf. Ya, terima kasih. Terima kasih. Karena itu saya mengajak pada kita semua mari jadi merasa warga Jakarta. Dan hari-hari ini saya usul bersihkan lingkungan. Surah-surah semua ajak warga membersihkan lingkungan. Membersihkan lingkungan itu bersihkan sampah. jangan biarkan sampah ada di mana-mana. Surah-surah semua agim Jakarta ini setiap hari terkumpul sampah mau tahu jumlahnya berapa? Sampah di kota Jakarta per hari? 7 ribu ton 7 ribu ton 7 ribu ton sampah per hari berapa truk itu Pak? Waduh udah ribuan truk gitu setiap hari kenapa? Karena kita umumnya membuang sampah di mana saja kapan saja jadi anjuran saya nomor satu soal sampah tolong bantu bersihkan. Yang kedua kalau ada kegiatan di kampung ikutlah dari mulai majlis taklim mulut pertemuan RW pertemuan RT surah-surah semua yang disini jangan pasif apalagi yang muda-muda ikut ikut terlibat kenapa ini penting? karena yang senyatanya membangun masyarakat itu adalah masyarakat sendiri pemerintah itu menyiapkan infrastrukturnya jalanannya paritnya airnya tapi sosial masyarakatnya ya masyarakatnya sendiri karena itu semua jamaah disini saya harap kalau boleh mereka itu jadi motor-motor penggerak di kampungnya masing-masing karena itu yang kemudian bisa membawa perubahan di masyarakat di Jakarta bagian kami tanggung jawab untuk menyiapkannya menyiapkan infrastrukturnya tapi saya meminta pada surah-surah semua disini tunjukkan ketika kami yang menang kita semua menang maka kita bukan hanya mengandalkan pemerintah berbuat tapi kita semua ikut berbuat dan bertindak itu saja Masya Allah boleh saya sedikit cerita pengalaman di pesantren Pak kecil sekali pesantren dari Tauhid jadi kalau kita ingin merubah sesuatu rumusnya 3M ingin Jakarta berubah nih ingin Indonesia berubah maka 3M yang pertama mulai dari diri sendiri ulangi ulangi mimnya kurang panjang mulai dari diri sendiri ulangi yang kedua mulai dari hal yang kecil dan yang ketiga mulai saat ini ulangi coba Pak Gubernur mulai dari diri sendiri dua mulai dari hal yang kecil dan tiga mulai dari saat ini sebab kalau kita hanya menuntut orang lain berubah tidak ada yang berubah kita yang harus tapi banyak yang harus dirubah kalau tumpukan batak sangat banyak lihat batak terdekat ambil dan pindahkan karena hanya melihat tumpukan batak tidak ada yang pindah nah kami mencoba begitu Pak di pesantren saya ingin sekali sendal di masjid itu rapi daripada saya nyuruh tiap santri masuk masjid rapihin sendalnya lama-lama takut takut kualat banyak sendal dirapihin ke air jadi ingin toilet bersih tungguin bawa sikat gosek nanti yang masuk disikat makanya kalau ingin merubah apapun ubahlah diri kita sendiri beda rasanya kalau kita mengubah diri sendiri asa ada nikmat tersendiri daripada hanya menuntut orang lain yang berubah dan jangan yang gede-gede kalau gak bisa yang kecil tapi dilakukan dan jangan nanti karena nanti belum tentu ada untuk sampah kami juga ada rumus Pak namanya TSP ulangi TSP tahan dari buang sampah sembarangan ada sampah tahan gak boleh dilempar yang kedua simpan sampah pada tempatnya jangan dibuang gak masuk nanti dia nambah kerjaan simpan kalau buang sampah kan begitu kalau simpan insyaallah tepat dan sampah itu tidak boleh diperlakukan hina karena dia juga bisa manfaat kalau dikelola dengan baik simpan P nya pungut sampah adalah sedekah kira-kira nambah gak sampah Pak enggak di pesantren kami bersih rumusnya ini tiap yang punya sampah tahan kalau gak menemukan tempat sampah saku nanti ketemu tempat sampah baru dimasukkan tiap lihat sampah sedekah ambil makin banyak sampah yang diambil makin sedekah sampah tidak nambah yang ada malah habis tamu berdatangan dari sana sini dikasih rumus tamu silahkan datang bawa kembali sampahnya ke tempat asal gitu jadi gak nambah jadi tiap bis itu diharapkan punya keranjang sampah dimasukkan bawa lagi ke tanah air mereka bagaimana bagaimana menurut Pak Gu keren itu keren itu iya betul sekali itu apa yang harusnya dilakukan jadi bahkan kita sekarang sudah mulai harus memilih barang yang tidak meninggalkan residu sisa nih mau belanja bawa tas jadi gak perlu ambil plastik tas-tas keresek sehingga gak ada sampahnya karena kita bawa tas nanti waktu beli barangnya juga milih milih barang yang nanti bisa didaur ulang sama yang tidak bisa didaur ulang jadi di rumah juga begitu kalau ada acara mau pilih pakai gelas plastik atau mau pilih pakai gelas yang bisa didaur ulang kaca nih yang bisa dibersihin bisa ini jadi itu saya setuju sekali T SP kami bisa bantu untuk nanti kita pakai buat di Jakarta ada lagi Pak belum selesai namanya kalau di kami itu menentukan sekali orang bisa naik pangkat naik kelas tuh BRTT ulangi bersih rapi tertib teratur ulangi bersih rapi tertib teratur sana harus begitu tempat makan BRTT kamar BRTT parkir BRTT kalau santri tidak BRTT gak naik tuh walaupun pinter karena dia sudah tidak bertanggung jawab untuk dirinya dan untuk orang lain mau apa pinter orang tidak tanggung jawab SD berapa tahun SMP SMA 12 tahun sekolah ada yang nyimpen sampah pada tempatnya aja gak bisa tuh Pak belajar apa 12 tahun kuliah 5 tahun parkir motor aja gak bisa pada tempatnya belajar apa pinter gak ada gunanya gelar tinggi gak ada gunanya kalau dia zolim karena menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya namanya zolim merokok maaf ya Pak menurut saya itu keparu-paru zolim keparu-paru orang zolim merokok yang baik itu dikunyah mungkin asal gak ada asepnya kalau pun mau pakai merokok dibungkus kepalanya pakai kantong semen jadi utuh bagi dirimu seorang bagaimana Pak BRTT ini penting Pak budaya BRTT bagus tuh jadi TSP ke BRTT nantinya bersih ya BRTT bersih rapi tertib teratur karena kalau sudah begini nyaman Pak nyaman dan ini yang disampaikan ini mendasar karena yang namanya budaya budaya itu sebenarnya kata lainnya kebiasaan jadi tidak ada yang namanya budaya bersih itu datangnya lewat pengajaran adanya lewat pembiasaan jadi mau diajarin berkali-kali itu yang terjadi di kita diajari berkali-kali terus menerus tapi tidak ada proses pembiasaan karena itu tidak jadi kebiasaan jadi yang penting nanti kita coba jadikan kebiasaan kalau sudah jadi kebiasaan kebiasaan pribadi kebiasaan kelompok kebiasaan masyarakat mudah-mudahan bisa menjadi kebiasaan kota insyaallah mungkin ke depan Pak semua majlis ini pulangnya dibagikan buku kecil ya Pak seperti TSP setuju tidak Pak gak apa-apa nanti kami cetakan kalau gak ada biaya biarlah kami sendiri yang membiayai itu masa sih gak ada ya sebagai bonus aja Pak sedikit lagi nanti makanya Pak 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 Anies silahkan mampir ke pesantren Bandung belum ya Pak ya nah nanti sebagai gongnya adalah karakternya itu bebas komiba ada lagi nih rumus berantakan rapikan basah keringkan kotor bersihkan miring luruskan bahaya amankan bebas komiba jadi standar lihat keset miring luruskan ke toilet ada peninggalan orang yang berkesan bersihkan gak usah nanya gak akan ada yang ngaku benar lihat ini miring apa tuh hiasan dinding miring luruskan karena pernah ada seorang pencerama pakai kopi hitam begitu Pak semangat saudara-saudara menceng ke sini padahal ceramanya sedih tetap orang ketawa karena miring dan setiap bahaya lihat ada duri ambil ada puntung rokok ambil kalau itu sudah menjadi karakter kita bebas komiba kita bisa beramal banyak sekali dalam hidup ini aneh tapi nyata hasilnya lingkungan kita menjadi BRTT bersih rapi tertib teratur dengan kerta lain kami siap bekerjasama Pak dengan Pak Gubernur karena tidak hanya cuma milih kita pun harus tanggung jawab untuk bisa melaksanakan apa yang kita cita-citakan bersama mungkin ada pesan-pesan terakhir sebelum Bapak meninggalkan dunia yang acara yang fana ini Pak maksudnya apa ini Kak saya terima kasih sekali saya ingin sampaikan sebagai pribadi dan sebagai Gubernur bahwa A.A. telah secara rutin datang ke Jakarta dan ikut mewarnai suasana ikut menumbuhkan akhlak warga Jakarta atas nama pemerintah provinsi saya mencapai terima kasih terus yang kedua saya ingin sampaikan juga apresiasi kepada semuanya yang selama ini sudah terlibat di kegiatan warga saya ingin mengajak lebih intensif dan saya berharap Bapak Ibu semua disini yang disampaikan oleh A.A. Hakim itu ini saya dengarkan saya sering mendengar rekamannya sering bahkan dulu Alhamdulillah waktu haji kita sebelahan tenda nih satu maktab kita ketika di Minah disana A.A. ini harus bisa menjadi refleksi bagi kita semua untuk apa kekuatan dari kalau boleh saya saya komentar sedikit kemampuan A.A. ini adalah merefleksikan apa yang dijalaninya tidak semua kita menjalani kita menjalani hal yang sama tapi tidak semua kita mau merefleksikan atas apa yang kita jalani kalau kita merefleksikan apa yang kita jalani muncul apa hikmah kalau muncul hikmah jadinya pengalaman ada orang menjalani hal yang sama sama-sama jadi supir sama-sama nyupir dua tahun tapi yang satu setiap waktu refleksi atas apa yang dikerjakan dalam waktu dua tahun dia nilai pengalamannya seakan-akan lima tahun dibandingkan dengan yang hanya menjalani sebagai supir A.A. dalam menjalani kehidupan merefleksikan dan ditambah lagi refleksinya refleksinya ini dengan prisma prismanya apa prisma tauhid jadi sudut pandangnya adalah sudut pandang tauhid karena itu setiap kali melihat fenomena justru bisa mendekatkan kita kepada Allah saya membayangkan lebih banyak lagi keluarga yang insyaallah bisa melahirkan dan mendidih anak-anaknya sehingga bisa seperti A.A. hakim ini reflektif dan bisa kemudian mengambil hikmah dari yang jalani dan melihat dari sudut pandang lain tadi tuh cerita tentang orang yang marah bagaimana melihat pandangan lain kita kan melihatnya lucu geli gitu bukan kenapa karena beliau mengungkapkan sesuatu yang normal cuman kita gak kepikir itu memikirkan yang tidak terpikir jadi mudah-mudahan majelis yang rutin ini menjadi hikmah bagi kita semua bukan saja di tempat ini tapi kita laksanakan dalam keseharian nanti terima kasih Alhamdulillah Mas Sipo ada itu yang terakhir sebelum meninggalkan acara yang fana ini baik sahabat sekalian ada yang mau beriklat syahadat acara kita mendengar yang syahadat lalu kita bertafakur sejenak mengevaluasi perjalanan hidup kita dan tutup doa terima kasih ahad bulan Februari insyaallah Habib Nabil Mustawa akan ikut bersama kita disini mudah-mudahan bisa dapat ilmu pengalaman juga dari beliau baik kita dengar dulu syahadat ya Manis jadi saksi dulu ini kepada Zidan mana ada Zidan disana ya terima kasih bersama ibunya juga ya ya boleh duduk disana saja cukup Alhamdulillah Zidan Al-Fadino ya Masya Allah sekarang akan bersahadat bersama ibunya ini Ibu Masya Allah Alhamdulillah sudah siap kita tidak berpanjang kata langsung saja ikuti ya Bismillahirrahmanirrahim yang lain jadi saksi Ashadu Allah ilaha illallah Ashadu ilaha illallah wa ashadu anna wa ashadu anna muhammad ar-rasulullah muhammad ar-rasulullah saya bersaksi saya bersaksi tiada ilah tiada ilah Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan saya bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah Alhamdulillah Rabbil Alamin Ya Allah Rabbana la tuzikulubana ba'da idhadaitana wahab lana milladunkar rahmah innaka antal wahab Ya Allah jadikan keluarga ini keluarga yang beriman teguh jadikan hamba-hambamu ini menjadi hamba yang istiqomah dalam Islam jangan cabut nikmat iman kami semua ini Ya Allah wafatkan kami dalam Islam muliakan hidup kami dengan Islam dan jadikan kami menjadi benteng dan cahaya bagi sebanyak-banyaknya hambamu taqbal minna ya karim innaka antas sami'ul alim watub'alaina innaka antatawwaburrahim amin Ya Allah ya Rabbil Alamin Alhamdulillah terima kasih ibu bapak sekarang sudah menjadi saudara seiman Masya Allah baik hadirin waktu kita tinggal 10 menit mari sejenak kita tundukkan hati kita Al-Fatiha A'udhu Billahi minasyaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maniki Yawmiddin Iyaka na'bud wa'iyyaka nasta'in Ihdina surat al-mustaqim Surat al-ladhina an'amda alayhim wa'iril makdubi alayhim walawdullin Amin Ada berita duka Innalillah wa'inna ilaihi raji'un Ustaz Hilman Roshad salah seorang dari pembina Darutauhid telah berpulang Innalillah wa'inna ilaihi raji'un Allahumagfirlahu warhamfu wa'afihi wa'fu'anhu Semoga Allah memuliakannya Mengampuni seluruh dosanya Melapangkan kuburnya Menerima semua amal solehnya Memuliakan keluar tega dan keturunannya dunia wal akhirat Allahumma salih wa salih mubarak ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ya Allah Ya Hayyu Ya Qayyum Birahmatikan Nasta'giz Ya Arhamad Rahimin Irhamna Ya Allah Ya Samiyya Bashir Ya Dal Jalali Wal Ikram Dua Ya Allah Yang Maha Menatap Berkahilah Majlis ini Ya Allah Ampuni sebusuk apapun hidup yang pernah kami jalani Ampuni Ya Allah sekelama apapun masa lalu kami sehitam apapun kehidupan yang pernah kami lalui Allah Alhamdulillahi Magfirlana Wali Walidina Warhamkum Kamar Bauna Sigoro Duhai Allah yang maha baik Ampuni semua kezoliman kami kepada orang tua Ampuni segala sikap perilaku kami yang melukai hati ibu dan bapak kami Berikan kesempatan kami bisa menjadi hambamu yang berbakti Ya Allah Ampuni dosa orang tua kami Sayangi Ya Allah Jadikan sisa usianya penuh berkah Karuniakan air hayat husnul khatima Lapangkan kuburnya Ya Allah Ringankan hisab Jadikan ibu bapak kami ahli sorga Ya Allah Yahyu Ya Qayyum Ampuni dan sayangi para ulama guru-guru kami yang menjadi jalan kami dapat mengenalmu mengenal jalanmu berkah ilmunya Ya Allah berkah keluarga dan keturunannya jadikan setiap kebaikan yang dapat kami lakukan mengalirkan ganjaran bagi orang tua dan guru-guru kami Ya Allah Allah magfir lil mu'minin awal mu'minas wal muslimin doa ya Allah yang mahat tahu ampuni dan sayangi hamba-hambamu yang berbuat baik kepada kami yang terang-terangan yang sembunyi-sembunyi yang senantiasa mendoakan kebaikan untuk kami lipat gandakan kemuliaan dunia akhiratnya Ya Allah jua ampuni hamba-hambamu yang kami sakiti yang sengaja maupun tidak sengaja bukakan hatinya agar lapang memaafkan kami Ya Allah ampuni hamba-hambamu yang menyakiti kami beri hidayah dan taufiq agar tidak menyakiti siapapun bukakan hati kami untuk ridho dan memaafkannya Ya Allah ampuni para pemimpin kami Ya Allah karuniakan kepada kami para pemimpin yang takut padamu yang mencintaimu dan merindukanmu karuniakan kepada kami pemimpin yang dapat membimbing kami istiqomah di jalan kami berlindung kepadamu Ya Allah dari siapapun yang mengkhianatimu dari siapapun yang menjauhkan kami semua darimu Allahumma aizal islam wal muslimin Allahumma sun mujahidin fi kulli makan fi kulli zaman Ya Allah jadikan bangsa ini bangsa yang engkau berkahin engkau tahu setiap rahasia ya Allah berkahis rizqa wa ziyadatan fi al-ilm Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yakinan sadiqan wa kalban khashian Allahumma inna nas'aluka wa taubatan wa taubatan wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut Allahumma hawin alayna fi saqaratil maut Allahumma hawin alayna doa yang maha menatap kabulkan doa-doa kami ini ya Allah sembuhkan yang sedang sakit berikan jalan keluar yang dihimpit masalah lepaskan dari lilitan hutang pihutang mudahkan segala urusannya engkau ridhoi jauhkan dari bala fitnah wal musibah subkhana rabbika rabbil a'izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah terima kasih seluruh jamaah sekalian sampai jumpa minggu kedua ahad kedua di bulan Februari semoga ada umur kita bertemu kembali masih buat terima kasih Pak Anies Saturnuhun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Insyaallah